Pulau Pasaran yang berada di Kejamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung-Lampung, resmi menjadi kampung nelayan modern atau Kalamo. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memprioritaskan pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM yang ada di Kalamo, Pulau Pasaran. Wali Kota Eva Duena menyampaikan untuk meningkatkan perekonomian tersebut, pihaknya pun akan memprioritaskan pinjaman tanpa bunga bagi UMKM di Kalamo, dan semua OPD di lingkungan Pemkot juga diminta untuk mempromosikan hasil olahan di Pulau Pasaran. Ambilan ini sekarang peresmian ya, ada untuk pengemasan dan juga ada untuk packingan. Packingan sama untuk awetnya ikan. Ada pulkas besar di sini dan juga di sini ada sentral makanan nanti dari ikan. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Kota Bandar Lampung menjadi sentral ikan asin di Kota Bandar Lampung. Dan juga mengucapkan terima kasih sebagai wali Kota Bandar Lampung dan juga untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan ini akan kita listarikan sebagai tempat pariwisata di Kota Bandar Lampung. Kita prioritaskan di sini untuk kita berikan pinjaman tanpa bunga untuk perindustrian kemasan ikan teriang di Bandar Lampung. Sementara itu Ketua Komisi Impat DPR RI Sudin mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang penghasil ikan terbaik di dunia. Yang mana visi misi dari Presiden lalu ke kementerian dan langsung diwujudkan ke lapangan. Ikan yang terbaik di dunia. Yang mana visi misinya itu adalah visi misi dari Presiden ke kementerian dan langsung diwujudkan ke lapangan. Belum kita ketahui perlaksananya pembangunan kampung nelayan modern. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Hilton. Hanya ada di Wadidia dan di Bandar Lampung. Yang lain hanya kampung nelayan maju. Jadi kalau modern itu harus bersih, hijenis, dan terawat dengan baik. Dari Bandar Lampung, Nopriyan Haryanto, Soburi TV melaporkan.